Guna menciptakan pilkada yang kondusif ke polisi daerah Kalimantan Tengah menandatangani nota kesepahaman dengan kejaksaan tinggi dan bawah waslu Kalimantan Tengah. Penandatanganan nota kesepahaman dihadiri wagup Kalimantan Tengah, Said Ismail, tokoh masyarakat, pemuka agama KPU Kamban Waslu dari 10 kabupaten dan juga satu kota se-Kalimantan Tengah yang akan menggelar pilkada serentak 27 Juni 2018 mendatang. Kapolda Kalimantan Brigjen Polisi Anang Revandoko mengatakan semangat dari kegiatan ini sebagai deklarasi pelaksana pilkada dengan aparat penegak hukum dan seluruh rakyat Kalimantan Tengah untuk menciptakan pilkada yang kondusif. Dengan deklarasi ini masyarakat diharapkan dapat mengawal proses pilkada 2018 sehingga kecurangan yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pilkada dapat diminimalisir.